kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru untuk Poco Launcher ini benar-benar sudah stabil dibanding versi sebelumnya sampai saya buat tutorial lengkap dari nol bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan super folder seperti ini tapi menggunakan Poco Launcher stabil oke, nah benar-benar ini update terbaru kali ini ini stabil cuy tidak ada bug dan lain sebagainya kita masih tetap bisa buat super folder, edit dan lain sebagainya cuy oke, nah disini saya masih menggunakan versi Poco Launcher yang sebelumnya saya buat tutorialnya cuy nah disini kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting dia seperti ini ya teman-teman untuk susunan layar seperti ini tidak ada fitur untuk menghilangkan teks kemudian disini ke lainnya teman-teman bisa lihat disini untuk ukuran icon disini masih ada cuy aman disini ya nah ketuk layar dua kali untuk mengunci kita aktifkan seperti ini ya tampilkan status memori juga disini bisa ya tampilkan rekomendasi disini saya matikan cuy nah tampilkan seperti ini kecepatan animasi disini saya gunakan cepat oke ya nah disini langsung aja kita akan coba update teman-teman nah ini untuk Poco Launcher yang saat ini saya pakai versi stabil dia versi 6274 ya ekornya nih seperti itu teman-teman ya oke langsung aja disini kita coba update ya ke Poco Launcher versi terbaru atau paling terbaru cuy oke langsung aja ya kita coba update ini dia teman-teman Poco Launcher nya langsung aja kita coba update kita coba lihat disini apakah dia ada perubahan atau tidak langsung aja kita back kita coba lihat teman-teman kemudian disini kita coba tab oke kita bisa buat ubah folder ini juga kita bisa ubah buat folder ya teman-teman tuh bisa ya mantep sekali cuy bisa nah mudah-mudahan disini gak ngebug atau gak error cuy mudah-mudahan disini ya kita coba lihat dulu widgetnya disini apakah ada yang baru atau tidak kita coba lihat teman-teman widget seperti ini ya teman-teman ya masih belum ada widget yang hewan disini teman-teman kecuali kita coba mungkin lewat backupan ya ini untuk foto seperti ini aja kayaknya ini foto biasa aja teman-teman dan itu harus ditambahkan album sebelumnya ya jadi gak bisa kalau gak ditambahkan teman-teman nah disini untuk melihat apakah si aplikasi ataupun Poco Launcher ini ada bug atau tidak biasanya kita coba buka aplikasi dulu ya teman-teman ya contoh disini kita coba ke aplikasi kamera aja dulu disini kita setujui dulu aja izinkan dulu ya nah ini defaultnya kita back oke aman teman-teman disini kemudian kita coba ke sini ke playstore oke kemudian kita coba keluar aman teman-teman ya kemudian kita keluar seperti ini juga aman oke mudah-mudahan disini sudah tidak ada bug ya ini aman banget sepertinya dan kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan kita coba lihat disini ada jangan tampilkan teks cuy ya nah ini sudah paling terbaru dan sepertinya ini stabil di Poco F3 ataupun untuk di Poco device lainnya cuy ini sudah mulai stabil nih mantep ini ya nah kita coba matikan teksnya ya kita coba matikan teksnya dimana aja oke kita coba lihat nah ini sudah tanpa teks dan sekarang sudah tampak lebih sempit lagi teman-teman tuh ya sudah tidak ada teksnya ini keren kemudian kalau kita coba lihat lagi disini di bagian sini ada susunan layarnya utamanya ada 4 cuy eh sorry ada 3 ada 4 x 6 5 x 6 dan 4 x 7 mantul ya mantap ini kemudian kita coba lihat ke lainnya disini teman-teman bisa lihat untuk kecepatan animasinya ternyata dia default santai kita langsung aja ubah ke cepat seperti ini biar set 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 teman-teman ya nah disini untuk susunan layarnya 4 x 7 jangan tampilkan teks dimana aja udah teman-teman kemudian disini untuk fitur ukuran icon ukuran icon disini hilang guys kita coba lihat disini untuk aturan item data terkini kita bisa vertikal atau horizontal ini mantep banget ya oke navigasi sistem seperti ini sembunyikan indikatornya biar lebih oke jangan tampilkan lagi sip ya teman-teman seperti itu untuk ukuran icon sepertinya dia masuk kemana nih guys disini gak ada ya ini latar belakang ini untuk transparasinya aja nih ya untuk transparannya kita coba ubah di 75% aja lah dan ini otomatis kita terapkan cuy supaya ngeblur gitu ya teman-teman ya ketika buka seperti ini dia ngeblur tuh di belakangnya transparan gitu teman-teman ya ini semuanya sudah tidak ada sudah tidak ada namanya nih nama iconnya ini kayaknya udah mulai stabil cuy kita coba masuk ke dalam game booster oke ini dia ya kita masuk ke game booster kemudian kita keluar oke sekarang sudah tidak ada loading-loading lagi dan pastinya ini stabil cuy mantep ya ini ya jadi kita sudah bisa buat super folder sesuka hati kita oke dan ini stabil pastinya ya kita masuk ke dalam aplikasi ini ya security kita coba back dan aman ya sebelumnya kan suka loading-loading seperti itu cuy dan sekarang sudah enggak dan ini sudah stabil nah kalau kita coba lihat disini masuk lagi ke dalam setting lainnya kemudian ketentang ini ekor 7574 ya untuk versi Poco Launcher nya cuy ini aman dan ini khusus untuk di device Poco jangan coba-coba di install di device Xiaomi ataupun di Redmi ya karena dua smartphone itu bukan menggunakan Poco Launcher tapi menggunakan Mi Launcher oke itu aja mungkin teman-teman ya untuk review Poco Launcher versi terbaru kali ini dan ini stabil sudah ada super folder dan lain sebagainya cuy tapi disini saya lebih suka pakai teks ya teksnya kita ini hidupin aja lagi nah lebih suka seperti ini cuy gitu ya oke itu aja teman-teman ya semoga ini menjadi informasi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya atau di video tutorial lain selanjutnya oke jangan lupa subscribe cuy yo selamat menikmati